Ketua DPW Gebu Minang Jambi didampingi oleh anggota Gebu Minang Provinsi Jambi menghadiri acara pernikahan adat Minang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjunjung adat istiadat yang berlaku di tenal air khususnya Provinsi Jambi. Dalam penjambutan acara ini juga diiringi alat musik tradisional Minang serta tabur beras koding yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebersihan hati. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang, Gebu Minang Jambi, periode 2020-2025, dilantik pada Rabu 26 Mei 2021 lalu. Diketahui oleh Filipus Chandra yang terpilih secara aklamasi yang dilantik langsung oleh Irjen Pelpurn Dr. Randus Haji Marwan Paris, MBA. Ketua DPW Gebu Minang Jambi Filipus Chandra menyampaikan, sebelum acara pesta pernikahan berlangsung, calon anak daro atau pengantin telah melakukan kegiatan adat, diantaranya seperti malam Mbak Inai. Malam Mbak Inai ini merupakan memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Acara malam Mbak Inai dilaksanakan di rumah anak daro yang diadakan pada malam sehari sebelum hari pernikahan. Selanjutkan dengan malam gala atau pemberian gelar yang digantungkan di Punda Kedua Belah Mbak Belai. Ini kami mengisi acara di sebuah pesta pernikahan dengan adat Minang. Ada dari malam pertama malam Mbak Inai, kemudian setelah nikah di gelar malam gala, hari ini kita menyerahkan pengantin dan melewakan gelar itu pada saat pesta tadi. Mungkin harapan kita tentang adat-adat ke depannya, tentang adat-adat Minang dan Gebu itu harapan kita apa? Gebu Minang ini adalah gerakan ekonomi dan budaya. Nah tentu kita berharap budaya Minang ini terus berkembang, perlu khusus di Jambi karena sekarang sudah banyak budaya-budaya itu yang sudah mulai luntur dan banyak sekali anak-anak muda yang belum memahami tentang budaya-budaya, terutama budaya Minang. Oleh karena kami, ada juga kita namanya IKMM, Ikatan Keluarga Manusia Minang dan mereka juga aktif bersama kami untuk mengembangkan budaya Minang ini. Filius menceritakan Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Binang Kabau merupakan suatu organisasi masyarakat Binang Kabau yang bertujuan menggerakan dan pemberdayaan serta pembinaan potensi masyarakat binang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Atas saran Presiden Soeharto saat bertemu para petani di Sumatera Barat, lalu diperakarsai pendirian lembaga Gebu Minang pada tanggal 24 Desember 1989, oleh beberapa tokoh minang, seperti Azwar Anas, Awal Bin Jabir, Bustanil Arifin, Emil Salim, Harun Zain, Hasan Basri Durin, Hashim Ning, Fahmi Idris, Safarudin Sabar, Nasrin Sahrun, Rostam Didong, Ali Akbar Mavis, dan beberapa orang tokoh Laidia. Selanjutnya, pada awalnya, Gebu Minang adalah akronim dari Gerakan Seribu Rupiah Minang yang bertujuan mengumpulkan seribu rupiah dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk pembangunan di kampung halaman. Belakangan, akronim tersebut berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Dikarenakan revitalisasi di internal Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang akan mendorong kemajuan bangsa Indonesia khususnya bidang ekonomi dan budaya karena akan fokus dalam menggerakkan sektor real. Selain sektor ekonomi, menurut Filius, sumbangsi masyarakat Minang di bidang politik dan kebudayaan juga tidak kalah besar. Karena itu, keberadaan Gebu Minang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Minang dan Indonesia dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Filius menjelaskan menyikapi revolusi visi dan misi dari Gebu Minang Pusat dalam upaya gerakan dan pemberdayaan ekonomi dan budaya Minang. Maka beberapa tokoh-tokoh muda Minang di Jambi di era tahun 2003-2004 mencoba membaca situasi kondisi masyarakat Minang. Waktu itu, terutama yang bergerak di sektor real dan jasa mengalami kesulitan di bidang pengodalan dan akses produk. Begitu juga di sektor lainnya, hal itu disebabkan oleh eforia reformasi dan hawa politik daerah yang sedikit memuat. Kondisi itu berhempus ke internal organisasi masyarakat Minang Jambi, sehingga fungsional organisasi yang terdiri dari tokoh muda pada waktu itu menolak beberapa keputusan sepihak yang dilakukan oleh organisasi waktu itu. Kondisi ini berimplikasi pada pendirian DPW Gebu Minang yang terstruktur dengan visi dan misi yang jelas. Kegasan ini diprakasai oleh 9 orang tokoh yang dikenal dengan Bujang 9 sebagai pendiri Gebu Minang Jambi. Tori, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!